Indikator untuk mengetahui efektivitas sistem informasi Bila mana mendengar dan memperhatikan pendapat pelanggan Sudah menjadi suatu kebiasaan Jadi jangan merasa perusahaan kita sudah yang paling benar dan paling baik Jangan Pasti ada kekurangannya itu sudah pasti Hanya itu harus terus mendengarkan pendapat pelanggan Ketika manajer tidak lagi menemukan sistem informasi yang mengatakan Bahwa keputusan untuk melakukan investasi dalam bidang pelayanan Tidak relevan dengan perusahaan Jadi andai kata sudah ada yang tidak sesuai Itu bagaimana cara memperbaikinya Oke oke ini kurang lebih semua tentang informasi Ini peranannya sistem informasi pemasaran Menetapkan kebutuhan angka informasi para manajer Sama mengawal informasi yang dibutuhkan Terus mendistribusikan informasi dengan tepat waktu Kayaknya kan kita dapat Kayaknya kenapa kok harus tepat waktu ya karena itu tadi Jangan sampai misalnya Konsumen itu butuhnya sekarang Tapi kita telat Kita ngasihnya baru nanti Nah itu sudah lewat Jadi kita sudah kehilangan Momen untuk menjual barang kita Ini adalah sistem pencatatan internal Jadi dari dalam ya Terus kalau internal ya kayak pesanan, harga, persediaan Nanti kalau misalnya kita telat Ya sudah diambil pesaing nanti konsumennya Terus kalau intelijen pemasaran itu memberikan data saat ini Ya itu biasanya yang tadi cari Data ke misalnya bisa ke pelanggannya pesaing Eh pesaing Ya pelanggannya pesaing Terus sistem riset pemasaran itu Mengumpulan data, analisis, atau pelaporan data Jadi data yang ada ya tetap diolah Dianalisis kira-kira seperti apa hasilnya di lapangan Oke Oke kalau sistem informasi Bisa dipahami sendiri Ya pokoknya intinya tentang Data saat ini Data konsumen saat ini Dia butuhnya apa Terus itu masih relevan gak sama Kegiatan perusahaan sekarang Kalau enggak ya Harus apa yang dirubah Seperti itu Oke jadi Intinya tentang pengolahan data Tentang konsumen Di kedata pemasaran Oke oke Ada mau ditanyakan gak sampai sini Kalau enggak saya masuk ke Modul 4 Yang tentang bauran pemasaran jasa Ada mau ditanyakan sampai sini Tentang dari modul 3 Nanti minggu bisa datang semua tah Apa masih ada yang di indoh ya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Halo, bagaimana dia mau bertanya? Oke, kita ketemu 5 minggu, mana modul tiga dia mau ditanyakan nggak? Buruan, kenapa mas? Makanya jangan buru-buru, yang mana itu mbak? Oke Saya kok dengar suara ya? Nah, di sini maksudnya menjangkau seluruh pegawai, itu kan sistem informasi, kan sekarang teknologi sudah canggih ya Jadi misalnya kayak, kalau untuk pegawai itu pun mereka sudah kadang ada yang sistem cap jari atau apa, nah itu kan termasuk salah satu sistem informasi juga Nah, info-info seperti itu, misalnya yang update, misalnya besok ada acara di hotel ya, misalnya besok ada acara misalnya dipakai konser, salah satu ruangan di hotel, nah itu semua karyawan satu hotel itu harus tahu kalau ada acara Jadi kan misalnya ada kata ada yang nggak tahu kan kalau misalnya dia berbuat sesuatu di tempat yang dibikin acara, itu kan bisa gawat Jadi makanya semua info itu apalagi yang penting untuk kelangsungan usaha itu harus bisa menjangkau seluruh pegawai, jadi semua pegawai harus update info terbaru apa, nah itu tergantung masing-masing perusahaan Dia mau punya pake sistem seperti apa, atau misalnya hanya pegawai-pegawai tertentu yang harus tahu awalnya, misalnya memang kan kalau pengambilan keputusan itu kan pasti yang manajer ke atas, nah tapi karyawan yang bawahnya itu tetap harus tahu informasi Jadi sistem yang ada itu harus bisa menjangkau semua pegawai, jangan sampai pegawai cuma pelung-pelung nggak ngerti apa-apa, itu kan bisa kacau Apalagi karena ini jasa, jasa itu yang di depan itu karyawannya, itu harus tahu Dia mau ditanyakan lagi Jadi Kira-kira gimana yuk? Kira-kira gimana yuk? Pempertahankan karyawan agar royal itu gimana yuk? Kira-kira 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 gimana yuk? selamat menikmati cara mempertahankan karyawan memberikan reward karyawan harus baik ya pertama sebenarnya kan kalau pemilihan itu kan bagiannya human resource mereka yang lebih tahu gimana tentang orang tapi kalau kita sudah sudah menerima karyawan itu berarti kita harus bisa juga melayani karyawan dengan baik jadi jangan sampai awalnya yang pasti gaji yang diberikan harus sesuai dengan job desknya jangan sampai kerjaannya banyak tapi gajinya di bawah standarnya itu juga jangan terus memberikan reward itu bisa salah satu caranya terus juga ada yang kalau sudah perusahaan yang besar itu karyawan bisa diberikan bagian dari saham jadi rewardnya bisa berupa saham kenapa kok saham soalnya karena kalau dia punya saham berarti kan merasa ikut memiliki perusahaan kan karena karena dia merasa ikut memiliki perusahaan dia akan bekerja lebih terima kasih Terima kasih.